Di Ikrom 4, halaman 8, ini kumpulan dari beberapa materi yang sudah kita pelajari. Panjang pendek, alif mati, yak mati, waw mati, begitu juga tanda baca dengan harokat. Yang tegak lurus di fathah, kemudian di kasrohnya. Kemudian ada juga di sini, terakhir yang kita pelajari, anwin. Fathah, dua garisnya, kasroh juga garisnya dua. Kemudian yang bomahnya atau tanwin bomah, seperti angka 9, dan di atasnya ada lingkaran sedikit. Saya baca, dan untuk panjangnya, saya sengaja dipanjangkan lebih dari dua harokat, supaya bisa sambil mengingat. Karena kalau kita lepas suaranya panjangkan, bacaannya bisa sambil mengingat huruf yang sebelahnya. Ini biasanya kita lupa huruf yang setelahnya. Makanya solusinya adalah dipanjangkan sedikit. Baris pertama. Hadithu Musa Qiradatan khasi'ina Kalau kita lupa huruf yang setelahnya, tidak apa-apa dipanjangkan. Sambil mengingat. Munafiqina Munafiqati Fakala Fakala Li sahibihi Sudah apa-apa sambil diputus tadi? Wa azabun Azimun Azabun Ghalidun Barangkali Barangkali lupa Ya, tidak apa-apa diputus saja daripada dibaca panjang. Sambil Alimun Latifan Khabiran Tidak apa-apa diputus? Ghafurun Halimun Aliman Hakiman Ila Atau mau diputus? Karena kita coba mengingat hurufnya, karena agak sulit ya bentuknya. I La Daripada dilepas dia bisa panjang. I Mikir Nah, jadi panjang I-nya. Harusnya diputus saja. I La A Dha Bin Ghalidun Qanitatun Hafiqhatun Hafiqhatun Diputus oleh Hafiqhatun Wa Wa Dha Dha Wa Ku Tu Bi Hi Wa Ros Li Hi B Bi Y Bi B B Bi